Halo HSR, balik lagi sama gue Asret Hos Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Dan kali ini gue akan ngebahas tentang seberapa pentingnya sih sporing untuk mobil kalian Kita akan bahas dari awal dikit-dikit aja ya tapi ya gak usah yang detail banget Nah kalau menurut kalian sporing itu apa sih? Iya salah, gak tau sih jawabannya apaan Jadi kalau menurut mbah Google ya, jadi sporing itu tuh kayak proses untuk mengembalikan kedudukan roda Bahasanya ribet ya, jadi kalau misalnya kalian punya mobil itu kan berarti ada rodanya dong ya Nah rodanya itu ada 4, nah sporing itu adalah membenarkan posisi si roda-roda ini Jadi biar lurus lagi gitu Kalau misalnya kita lewat di jalan yang mungkin rusak Nah posisi roda ini tuh bisa berubah, bisa mungkin ada yang sebelah kanan agak ke kanan, yang sebelah kiri agak mungkin keluar Jadi gak lurus gitu kalau misalnya terlalu sering dibawa jalan terus kena lubang dan segala macem Dan posisinya tuh bisa berubah Nah tuh tadi dia, sporing itu meluruskan kedudukan 4 roda di mobil Itulah pokoknya bahasa mbah Google-nya ya Nah sekarang ini mesin sporing juga udah lumayan canggih ya, udah termasuk yang canggih Sekarang itu udah ada sporing 3D Jadi pengesetannya terus pengaturannya dan lain sebagainya itu bisa dibilang yang sekarang ini sudah lebih akurat Nah jadi yang diatur itu sebenarnya bukan hanya kelurusannya saja Tapi bisa jadi kemiringannya juga Kemiringan dan keluarannya juga Jadi kayak misalnya kalian punya pengen settingan mobil kalian atau settingan roda kalian itu agak sedikit chamber Begitu juga dengan caster dan tow-nya Jadi keluaran dan masukannya juga itu bisa disetting pada saat sporing Dan kalau misalnya ditanya, emang apa sih bedanya sporing sama balancing? Nah kalau sporing kan tadi seperti yang udah gue bilang di awal Dia itu proses untuk meluruskan kedudukan 4 roda Nah sedangkan kalau balancing itu, dia itu proses penyamaan putaran roda Dengan menyamakan berat seluruh rodanya Makanya itu suka ada tambahan kayak timah yang 0,5, 0,25 yang segala macem itu Nah itu tuh dia ditambahin timahnya biar putarannya tuh sama Biar beratnya tuh sama Jadinya gak yang sebelah kanannya lebih berat, sebelah kirinya lebih berat Itu kan jadinya handlingnya juga beda jadinya Mungkin yang kalau misalnya kirinya lebih berat Kalau misalnya kita mau puterin setir ke kiri, lebih berat Kalau misalnya yang kanannya lebih enteng, mau kesininya juga lebih berat Lebih berat juga karena sih roda kirinya lebih berat Makanya suka ada tuh tambahan timah yang 0,5 atau 0,25 yang kayak gitu-gitu tuh Biar si velg, si roda ini beratnya sama keempat-empatnya Jadi gak yang sebelah kiri berat sebelah, sebelah kiri berat sebelah, sebelah kanan berat sebelah Gak kayak gitu jadinya biar rata semuanya Jadi handling di setirnya pun, driving experience kalian pun lebih enak, lebih nyaman Jadinya gak yang belok ke kiri berat, belok ke kanan berat, yang kayak gitu jadinya semuanya sama rata Nah di dealer-dealer resmi HSR Wheels sendiri, meskipun sebenarnya belum semua toko itu kita punya spuring ya Tapi semua toko itu kita ada balancing Dan untuk spuring kita ada di beberapa kota Seperti untuk di Jabodetabek, kita ada di Banzai Rims Alamatnya ada di bawah, ada nomor teleponnya juga Oke yang deket-deket sini bisa langsung mampir Kemudian ada Autostar, ya alamatnya di bawah Ada BRC Kemudian ada RR Speed, alamatnya di bawah Bisa langsung ditelepon juga, ada Instagramnya juga Alamat di bawah Bisa langsung ditelepon juga, ada Instagramnya juga Ada J Style Kemudian ada Stance Untuk di daerah Bekasi ada Eagle Ya, ini alamatnya Kemudian untuk daerah Jawa Barat, ini ada di bawah Alpha Racing, di daerah Karawang Terus ada juga Time Attack Bisa langsung mampir aja Kemudian ada Forge Competition, nih di bawah alamatnya ya Daerah Sukabumi Terus ada juga Everest Rally, di Tasik Malaya Alamatnya di bawah nih ya, langsung aja dateng atau nggak bisa follow Instagramnya Telepon juga Dan untuk daerah Cirebon ada Aurora Speed Di bawah nih ya, langsung dateng aja Atau bisa telepon langsung ke tokonya Oke Lanjut untuk daerah Tegal ada Ballistic Falcon Ini alamatnya di bawah nih Oke Kemudian untuk daerah Pekalongan ada Cunca Drifting Atau Kunca Drifting Alamatnya di bawah Nah untuk daerah Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta Dealer Resmi HSR Wheel Yang ada Spurringnya itu ada di Outlander Modification Alamatnya ada di bawah Kemudian ada Yonggan Speed Ya, ada alamatnya di bawah juga Kemudian ada Extreme Wheels Kemudian ada Birawa Jogja Udah pasti di Jogjen ya, alamatnya ada di bawah Nomor teleponnya juga ada, kalian bisa hubungin langsung Kemudian ada Zuri Di bawah Ini di daerah Salatiga Kemudian ada Dakar Ini di daerah Kudus Oke Alamatnya di bawah Kemudian ada Ultron Modification Di daerah Purwokerto Langsung dateng aja nih alamatnya Kemudian kita lanjut lagi Dealer-dealer Resmi HSR Wheel Yang ada Spurringnya Di daerah Jawa Timur itu Ada di North Motorsport Di daerah Malang nih Alamatnya ada di bawah Langsung dateng aja Hubungin juga nomor teleponnya Kemudian untuk di daerah Surabaya Ada Strike Alamatnya di bawah Oke Kemudian ada X Factor Masih di daerah Surabaya Nih alamatnya ada di bawah Di Surabaya ada juga Wheels Kingdom Alamatnya langsung dateng aja Untuk daerah Gresik Ada Imola Circuit Alamatnya di bawah nih Oke Untuk daerah Sidoarjo Ada Rocket Rally Ini salah satu toko baru kami juga nih Langsung dateng Kemudian ada Grand Prix Di daerah Kediri Nih alamatnya di bawah Kemudian di daerah Mojokerto Ada Jaguar Drift Ya Langsung dateng aja nih alamatnya Dan untuk daerah Jember Ada di Hakuna Motorsport Alamatnya di bawah nih Oke Hubungin langsung Sekarang kita pindah pulau Untuk daerah Sumatera Untuk daerah Lampung Ada di Horizon Alamatnya di bawah Langsung dateng aja Untuk daerah Bengkulu Kita juga ada nih Troy Langsung dateng Oke Kemudian untuk daerah Palembang Ada Golden Gate Nih langsung dateng aja Dan ada juga Zepir Racing Masih di daerah Palembang Alamatnya juga ya Kemudian ada Jaguar Auto Gallery Di daerah Jambi ya Nih alamatnya Teleponnya juga ada Dan Instagramnya juga ada Dan untuk daerah Riau Kalian bisa langsung dateng aja nih Ke Skaban Dan juga ada di Imperium Oke Langsung dateng aja Ada Venice Di daerah Medan ya Alamatnya ada di bawah Langsung aja dateng Masih di daerah Medan juga Ada Simplicity Alamatnya di bawah Langsung aja Dan juga ada Global Masih di Medan nih Langsung dateng ya Nah di ujungnya itu Ada Aceh Di Viral Auto Zone Langsung dateng aja oke Untuk harganya Spurring itu sebenernya Bervariasi ya Ada Kisaran 100 ribu 150-250 ribu Itu tergantung mobil kalian Mobil kalian itu kecil Sedeng Atau yang besar Jadi langsung telpon aja Kalau misalnya mau tau Berapa sih harga spurring Di dealer resmi HSR Wheel Misalnya telpon Mobil saya Brio nih Atau mobil saya Apa namanya Mobil saya Fortuner nih Mau spurring berapa ya harganya Nah itu langsung aja Ditelepon Atau bisa juga via DM Oke sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Yang lagi pada cari Bengkel-bengkel spurring ya Tadi udah gue sebutin tuh Semuanya Oke Atau kalian bisa juga cek Di kolom deskripsi Nanti akan ada alamat-alamatnya Dan juga nomor teleponnya Sekian dulu video kali ini Gue Astrid Hosmaga Ngeundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velak ingat Hai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax